Intro Jadi lebih kurang seperti ini keadaan keladi saya yang saya pesan dari salah satu seller Ini juga langganan tapi karena packingnya menurut saya kurang bagus karena diberi kokopit yang sangat basah Jadi hasilnya keladi itu banyak yang stres dan rusak karena juga overload jadi bisa semingguan baru sampai ke saya Nah di video kali inilah nanti akan saya bahas dari awal sampai akhir Bagaimana cara saya menyihatkan kembali atau memperbaiki kembali akar-akar keladi yang sudah rusak ini Dan video ini juga cocok buat teman-teman yang masih pemula yang baru pertama kali beli online dan tiba-tiba keladinya itu rusak sampai ke rumah Dan jangan khawatir cukup menonton video saya ini sampai habis oke Bahan-bahan yang kita butuhkan hanya saya pakai lumut disini Kemudian saya juga pakai cup Kenapa pakai cup karena bisa memantau pertumbuhan akarnya nanti Karena kalau kita pakai pot langsung kita nggak bisa lihat pertumbuhan akar dari samping Disini teman-teman boleh lihat itu keadaan keladinya setelah saya pisahkan dari metannya Nah disinilah saya bilang packingnya itu kurang bagus karena menggunakan media yang sangat basah Karena dia juga disungkup sebenarnya itu cara yang bagus cara yang saya contohkan sebelumnya Cuman medianya jangan basah seperti ini gitu Nah ini coba lihat sisa umbi doang Dan bagi saya itu sudah biasa dan karena memang sudah pernah beberapa kali juga beli keladi online terus sisa umbi Bahkan akar-akar juga hilang Nah itu sangat apa ya mungkin buat teman-teman yang masih pemula itu bakalan kecewa banget sama sellernya Tapi saya itu tidak terlalu mempermasalahkan atau membesarkan masalah gitu ya Jadi inilah enaknya beli keladi kalau busuk daun itu masih ada umbi dan masih bisa diselamatkan Bahkan kalau gede itu saya langsung cacah biasanya Tahap pertama yang kita lakukan setelah keladi tadi dipisahkan dari media aslinya Kita kasih lumut di dalam kap-kap masing-masing di dasarnya Kemudian baru kita masukkan keladinya satu persatu ya Nah untuk keladi yang masih akarnya bagus seperti ini Itu langsung aja dimasukkan dengan media yang masih nempel di batang di akarnya Dan setelah itu tinggal kita masukkan lumut aja di atasnya Nah cukup seperti ini aja ya teman-teman Kemudian untuk keladi yang benar-benar rusak akarnya Langsung aja kita masukkan tanpa memberikan media tanah sedikitpun Oke cukup seperti ini aja Dan nanti kita sungkup bersamaan dengan yang menggunakan media bawaannya tadi Kemudian kalau misalnya ada daun yang agak layu Seperti ini masih bagus ya teman-teman Jadi kalau misalnya ada daun yang layu itu langsung aja dibuang Karena nanti akan terjadi pembusukan pada saat kita menyungkupnya nanti Jadi saya langsung dibuang dan biarkan saja daun-daun yang benar-benar segar di dalam sungkupnya nanti Kemudian kita lanjut tanam untuk keladi yang sisa umbinya aja Untuk yang sisa umbi saya langsung menggunakan media tanah dan media sekambakar seperti ini Untuk medianya cukup diisi setengahnya aja Terus kita pakai pot kecil 8 cm aja ya teman-teman Nah kita kasih lumut seperti ini Lalu kita masukkan umbinya Nah lebih sekurang seperti ini Kita kasih lumut bagian atas Lalu kita kasih juga sekambakar sedikit saja di atasnya Dan kemudian kita sungkup Dan bisa dibilang ini adalah 3 cara yang berbeda untuk menyiapkan kembali keladi Yang pertama sisa umbi Kemudian yang akarnya hilang Kemudian yang akarnya masih bagus Namun masih berstres ya Biasa saya itu kasih tetapkan di bawahnya Agar kita gak sering-sering nyiram Dan biar airnya juga tergenang Dan nanti bisa menguap ke atas ketika disungkup nanti ya Untuk sungkupannya saya gunakan cup yang sama Saatnya dengan yang di bawah Terus kita tutup seperti ini Dan nanti kita beri lakban Dan semuanya seperti itu Kecuali nanti untuk yang menggunakan pot kecil hitam itu Nanti kita pakai cup juga Cuma nanti tidak kita lakban Cukup kita tutup aja Nah setelah semuanya itu tersungkup seperti ini Tinggal kita kasih aja air di bawahnya Karena tadi saya kasih bolongan juga di bawahnya Biar airnya itu masuk ke dalam ya teman-teman Salah satu alasan saya pakai media lumut Karena media lumut ini bisa merangsang akar Tumbuh lebih cepat karena dia Meliki rongga-rongga udara begitu ya Nah ini keadaan keladi Setelah kita sungkup selama seminggu Dan tidak saya buka sama sekali Teman-teman boleh lihat Itu embunnya sangat banyak Dan kita boleh cek juga Daun-daun di dalamnya itu gak rontok sama sekali Kecuali yang memang busuk dari penyiriman Makanya saya katakan dari awal Kalau memang dia layu Dibuang saja gak usah dibiarkan Nah coba lihat ya Itu daunnya segar-segar semua Jadi inilah kenapa kita harus sungkup Biar menjaga daun-daun lamanya juga Agar tidak mudah rontok gitu Dan disini saya akan lihat ke teman-teman Untuk cup yang dulunya akarnya masih bagus Kita lihat pertumbuhan akarnya Nah ini sudah mulai ada akar yang tumbuh tuh Tuh yang putih ini ya Ini adalah akar baru Yang tumbuh setelah kita sungkup Dan sekarang kita cek untuk cup yang dulu Keladingnya itu gak ada akarnya sama sekali Pas sampai sini Kita akan keluarkan dari cup Dari lumutnya juga Kita akan periksa Dan kita awal dengan bismillah Satu, dua, tiga Tuh Nah itu lihat kelihatannya ya Akar barunya sudah mulai tumbuh Itu ada sekitar lima Lima yang sudah mulai tumbuh Dan baru seminggu saja kita sungkup sudah seperti ini gitu Apalagi sampai dua sebulan Bahkan dua bulan itu sudah sehat Insya Allah ya Kemudian untuk kondisi air ditetapkan Itu cukup sedikit aja ya teman-teman Untuk mengisi penguapan dalam sungkupan itu aja Jadi jangan diisi banyak-banyak Dan biasanya kalau air sudah banyak dalam sungkupan Itu tidak mudah kering dan tidak perlu siram sering-sering juga Kemudian kita akan cek yang sisa umbinya saja Kita cek apakah sudah berakar atau belum Nah untuk yang ini Sepertinya belum ada akar sama sekali Kita lanjut aja cek yang satunya lagi Cuman yang ini pucuknya itu tidak busuk ya teman-teman Untuk kelihatan pucuk-pucuk baru Maksudnya pucuk tunas yang bakal jadi daun pertama nanti Tapi tunas bawahnya itu aktif ya Nah setelah kita cek itu Ternyata akarnya seperti yang ada daunnya tadi Itu akarnya sudah mulai aktif Ada sekitar 3 dan 4 akar yang sudah mulai tumbuh Dan bagus sekali akarnya putih ya Tidak busuk Dan kita akan tanam lagi Kita cek Maksudnya kita akan tunggu lagi Sampai beberapa minggu ke depan Dan ini adalah minggu kedua Setelah kita sungkup ke ladinya Dan kita kembali lagi untuk cek akarnya Dan sudah mulai banyak ya teman-teman Boleh dilihat ini sampai keluar Dari kap bagian bawahnya yang saya bolongin dulu Nah ini kelihatan tuh Ini baru 2 minggu ya Itu belum 1 bulan Dan kalau sudah 1 bulan sih Biasanya itu dia bakal mulai tumbuh daun-daun Dan kita nanti akan pindahkan ke media tanah Dan saya tidak sungkup lagi Dan kembali kita cek lagi untuk yang 2 Yang sisanya umbinya saja Dan itu sudah mulai keluar pucuk daun Walaupun kecil Tapi alhamdulillah tumbuh Dan ini juga mulai meluarkan pucuk pertama juga Nah akarnya kemungkinan ini sudah bagus sekali ya Dan ini adalah kondisi setelah 3 minggu kita sungkup Ini untuk yang dulu pas datang Sudah maksudnya masih bagus akarnya Teman-teman boleh lihat ini makin subur Makin sehat Daun-daunnya juga sudah mulai banyak Sudah banyak daun baru Cuman daun barunya tetap agak putih Karena dia tersungkup dan kurang cahaya juga Biasanya kalau sudah seperti ini Saya sudah mulai pindahkan ke ladi ini Ke media tanah seperti biasa Karena menurut saya lebih bagus saja Tumbuhnya itu di media tanah Ketimbang dengan media lumut full seperti ini Dan disini saya akan memperlihatkan ke teman-teman Seberapa banyak si akar-akar ini Yang sudah tumbuh selama kita sungkup Dengan media lumut seperti ini Nah kelihatan tuh ya akarnya bagus Tunas-tunasnya juga sudah mulai muncul Dan kalau misalnya teman-teman mau memperbanyak Ini sudah bisa dipotong umbinya Karena sudah ada akar di atas Jadi dia tidak akan mati lagi Tidak akan perlu menumbuhkan akar baru lagi Jadi kalau saya sih biasanya begitu ya Saya potong dan saya cacah karena saya juga seller Kecuali kalau misalnya saya mau jual utuh Itu saya nggak potong sama sekali umbinya gitu Oke jadi kita sudah siap reporting dengan full tanah Jadi hanya ada di bagian akarnya saja Itu lumut yang saya biarkan Dan seperti biasa perawatannya Kita buka sengkupnya Kita biarkan kena panas juga Kemudian tidak hanya itu yang saya pindahkan Saya pindahkan semuanya itu secara bersamaan Dan ini lebih kurang kondisi akar-akarnya Kemudian ini adalah kondisi keladi yang setelah satu bulan kita rawat Dan sebagian ada daunnya itu kita buang Karena memang layu Daun-daun lama dan ini adalah daun-daun baru semua Sama kita Dan akarnya setelah kita pindahkan ke media tanah juga sudah mulai bergerak ya teman-teman Bisa dibilang keladi ini adalah tanaman yang mudah beradaptasi dengan media baru Walaupun dia habis stress juga ya Dan untuk kondisinya ada yang tetap ukurannya remaja Ada juga yang kembali ke anak-anakan Maksudnya daun ini Kelihatan ya ini tidak masih hijau bercak-bercak Itu ada daun anakan Karena kalau dia sudah remaja biasanya sudah mulai pink Kalau dewasa dia sudah benar-benar pink dan cowoknya sudah bagus Nah disini kita hampir lupa untuk bahas keladi yang sisa umbi Itu adalah Rich of Thai Dan boleh lihat ini perkembangannya lumayan cepat ya Dibandingkan sama yang Wonderland atau Pentebika yang memang sudah berdaun waktu kesini Nah coba lihat nih daun itu sudah masuk daun tiga Dan sudah mulai mengeluarkan warna-warna remajanya Itu warna merah Ataupun kalau sudah dewasa ROT itu adalah warna merah dan bertulang putih Oke saya yakin teman-teman pasti penasaran seperti apa keadaannya sekarang Oke langsung aja seperti ini dia Oke jadi lebih kurang seperti ini ya teman-teman Nah ini dulu teman-teman bisa lihat video sebelumnya Atau foto yang pas datang itu benar-benar rusak ya teman-teman Nah sekarang keadaannya seperti ini Dan ini sudah bisa dibilang remaja dan yang ini itu sudah dewasa Karena coba lihat ini warnanya sudah hampir full pink semua Dan ini adalah reach of tie yang dulu sisa sampai ke sini itu Umbinya saja dan sekarang sudah manner seperti ini Jadi lebih kurang waktu untuk merawatnya sampai seperti ini Sekitar dua bulan karena saya beli itu tanggal 3 Mei Dan sekarang itu sudah tanggal 9 Juli Jadi lebih kurang seperti itu saja caranya ya teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa klik like dan subscribe dan sharenya juga Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax